Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel petani flores timur sedikit informasi dari saya untuk teman-teman sekalian untuk saya dibalik pekerjaan pokok saya perawatan vanili tersebut ada sampingan kerjaan saya yang lain yaitu dibalik saya merawat vanili pekerjaan sampingan saya yaitu menanam jahe teman-teman dan jahe yang saya tanam tersebut jahe jumbo teman-teman jahe yang disering kita sebut dengan jahe gajah teman-teman jahe yang saya tanam itu ini teman-teman baru mungkin baru setengah bulan lebih atau sudah dua bulan ya Oh iya sudah satu bulan sudah satu bulan untuk penanaman jahe nya teman-teman ini lahan penanaman jahe yang saya tanam tersebut lahan untuk saya tanam jahe teman-teman untuk bibit jahe yang saya beli ada total 100 kg teman-teman jadi untuk harga per kilonya 15.000 satu kilo jadi untuk 100 kg sudah saya beda saya keluarkan angkaran untuk membeli jahe tersebut dengan harga totalnya totalnya 1.500.000 teman-teman untuk 100 kg jahe yang mau saya tanam tersebut yang sudah saya tanam ini teman-teman dan inilah pekerjaan sampingan saya mungkin nanti akan saya tambahkan untuk bisa ditanam di lahan yang yang lebih luas lagi untuk pekerjaan sampingan saya selain dari merawat vanili tersebut teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada jahe ada jahe yang saya tanam dan di sebelah sini ada cabai cabai rawit yang sudah saya tanam teman-teman inilah cabai rawit yang saya tanam tersebut teman-teman berhubung masih kecil untuk cabai rawit yang sudah saya tanam ini sekitar total hitungan yang sudah saya tanam itu 250 pokok untuk cabai rawit ini teman-teman dan nanti akan saya tambahkan lagi untuk diperbanyak untuk penanaman cabai rawitnya teman-teman jadi inilah pekerjaan sampingan saya selain dari merawat vanili ada dua tanaman lagi atau dua rempah lagi yang saya tanam seperti tadi yang sudah saya jelaskan jahe dengan cabai rawit ini teman-teman oke teman-teman ikuti saya terus jangan lupa like comment dan subscribe untuk mengikuti tutorial cara perawatan selamat menanam semua jenis tanaman yang ada di kebun saya untuk bisa menjadi contoh untuk teman-teman sekalian agar mau mengikuti atau sukses untuk penambahan penanaman semua jenis tanaman agar bisa menjadi sukses atau lebih tepatnya jadi petani sukses oke teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe untuk mendapatkan video-video saya yang terbaru terima kasih selamat menikmati